Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dan mudahkan terus rizkinya Dimana pun kalian berada, semoga dilancarkan semua urusannya Amin ya robbal, amin Oke, di video kali ini saya akan kasih tau trik cara kejar jam tayang terbaru ini Dan Alhamdulillah ini gak spam, dijamin gak spam Karena saya udah coba di gubuk desa Alhamdulillah Itu permanen jam tayangnya ya, yang kita push Ya disini cuma kendalanya temen-temen harus banyak menggunakan handphone ya Ya karena emang ini kita menggunakan caranya dari handphone Nah, sedikit info buat temen-temen Kalau menggunakan jam tayang yang videonya itu pakai jasa saya ya Itu emang masih aktif ya, masih bisa lah Masih bisa kita gunakan Cuma emang kendalanya agak banyak spamnya Tapi kalau kalian tiap hari digas terus Itu seharinya itu 9 jam Itu tetap bisa masuk ya jam tayangnya Dan terakhir, kalau udah 4000 jam tayang itu langsung didaptarin Agar bisa dimonetisasi Nah, yang sekarang kita akan kasih tau caranya di handphone Oke, let's go Oke, yang pertama kita masuk dulu ke aplikasinya langsung aja ya Jadi jangan kalian menggunakan browser yang lain Langsung saja ke aplikasinya langsung Jadi kita pushnya itu dari aplikasinya ini Dari Youtube-nya sendiri gitu ya Disini saya akan mulai dari awal Saya akan bikin akun Gmail-nya dulu Jadi biar terpisah lah sama yang ini gitu ya Sama yang email lain Oke, kita akan buat dulu ya Create account seperti biasa For myself, buat diri kita sendiri gitu ya Oke, kita akan kasih nama Salam Entar Salam Santuy Santuy Entar Oke, kita akan bikin email dulu Jadi kita akan bikin opos-opos videonya ya Jadi kita menggunakan opos disini Itu untuk menjaga keamanan channelnya juga Bukan keamanan sebenarnya Itu mampu-mampu percepat algoritma Youtubenya Dan si channelnya itu masih berkembang Walaupun kita push Oke, email Next Kita bikin dulu ya Mail-nya Salam Santuy Oke, kita akan buat dulu passwordnya Baik, udah bikin Kayak gini Kita tinggal skip aja Jangan dulu I'm in Next aja dulu Saya akan mulai dulu dari awal Agar teman-teman paham ya Ini khususnya buat pemula yang mau ngejar 4000 jam tayang Yang masih kesusahan Cuma yang emang disini kita harus butuh Pemerbanan Harus punya banyak handphone sih ya Not now Ini ikuti aja ya Buat teman-teman Dengar teman-teman paham Dari awal Oke Habis kayak gini Kita langsung Seperti biasa Your channel Untuk kita bikin channel Akunya ini Buat kita nge-push ya Jam tayangnya Dan ini permanent jam tayangnya Oke Ini udah Adalah Udah bikin Setelah itu Kita bikin dulu Opos videonya Oh iya Mau kasih telur dulu buat teman-teman Kalau misalnya teman-teman Ini Sebenernya sih Harus menggunakan IP produksi juga Tapi kalau yang enggak Jadi Contoh aja ya Kalian satu HP ada tiga HP ini Satu HP untuk IP Indonesia Satu HP untuk yang HP luarnya Nah HP luarnya itu Itu nantilah kita kasih tau ya Sini kita buat Oplosnya dulu Nah Pertama-tama Kalau sebelum nge-push ya Bentar lah Ini dulu Saya bikin dulu Oplosnya video Jadi Makanan shot Makanan shot 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 Jadi Video-video shot Yang kita masukkan ini Bentar Nah Kita set dulu Satu Dua Tiga Tiga Alright Lalu itu kita lihat Dari sininya Sudah Terus Simpan Atau belum Kita lihat Oke ini Tiga udah ya Lalu kita masuk Ke channel Gubug Desa Gubug Desa Ini bagus Untuk Perkembangan channelnya juga Dipush Menggunakan handphone Dan ini Pure ya Jadi gak ada yang Kalau sebelumnya sih Kalau di PC dulu kita Apa namanya tuh Di Durasinya itu Di Lambat ya Kalau ini gak apa-apalah Sejalannya aja Biarin gitu Kalau untuk Menggunakan di handphone ini Jadi kita akan Masukkan dulu Lima video ini Satu Dua Tiga Empat Lima Alright Ini buat teman-teman Kalian mau Nge-oplausnya Pakai Video shot Juga gak apa-apa Kalau pengen Video panjang Juga gak apa-apa Cuma jangan Terlalu panjang Pendek Ini aja Durasinya Di bawah kita ya Oke Kita masuk lagi Contoh aja Apa ya Mukbang shot Gak usahlah Udah ini aja Yang sejenis ya Bagusnya yang sejenis gitu Oke Kita cari dulu Oke ini videonya Yang mana aja lah Kita masukin Lima lagi Lima Dua Tiga Oke Tiga Bentar Tiga Ini Yang viewnya Banyak ya Empat Nah ini Juga Tiga juta Lebihan Lima Kita akan lihat Silis Nah Kayak gini Oh jadi Oh ya salah Yang ini tuh Kita hapus dulu Jadi yang terakhir ya Ini yang tiganya itu Kita hapus dulu Oke Oke Keliatan gak Udah lah Jelas ya Nah kita Susun dulu ya Sep 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 Ke bawah Paling bawah Sep 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 Oke Nah Nah kayak gini Satu banding Satunya dulu Nah Gini Tapi ini gak Kayak yang Pus Biasanya ya Oplos biasa Ini Oplos untuk Jam tayang Oke Satu 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 Beres Kita masukin lagi Sini Nah habis ini Kita masuk lagi Ke Makanan shot Nanti tuh Video shotnya Tiga ya Tiga Sep Sep Oke Simpan aja Dan kita Lihat listnya Nah kayak gini Nah ini Buat satu Settingan Buat Tembak Viewnya ya Eh tembak Jam tayangnya Nah ini Satu settingan Jadi Disini tuh Lima video kita Di bawah ini ya Satu Dua Tiga Empat Yang di atas Ada Lima Eh bentar Satu Dua Tiga Empat Lima ya Udah Jadi untuk Video kita Cuma ada lima Disini Disini ya Terus Di atasnya tuh Tiga Nah ini Buat satu Settingan Oplos video Nah Buat teman-teman Kalau kalian pengen Laga lama gitu ya Kalian masukin Yang banyak Dengan settingan Yang sama kayak gini ya Jadi Tiga video Orang lain Terus satu video kita Satu video orang lain Jadi Satu banding satu Terus ya Ke bawahnya Itu totalnya Untuk 10 video Satu banding satunya Sama video orang lain Sama video kita Nah Ini Kita tinggal gas Tapi sebelum digas Teman-teman Tonton dulu Video orang lain Disini Contoh lah Gini apa Video yang lain Satu Tiga video lah Tiga video Satu menitan dulu Tonton dulu Mau video short Mau video panjang Itu bebas Abis itu teman-teman Tinggal apply Disini Nah Nah disini Teman-teman Biarin aja Gak usah ngapa-ngapain lagi Ya Dan saya saranin Kalian masukin Yang banyak videonya Kalau kalian punya 30 video Ya masukin 30 video Semuanya kesini Ke handphone ini Dengan satu email ini Lebih banyak Lebih bagus ya Kalau lebih pengen cepat Kalian Pakai handphone yang lain Kebetulan Saya disini juga Gak sempet ya Karena saya Buka untuk Push dollar itu Jadi handphone yang lainnya Saya gunakan dulu Untuk kerja yang lain Nah Kalau teman-teman Misalnya pengen Bang Kalau videonya itu Kan ada nih Yang durasinya 2 menitan Ke atas Buat video orang lainnya Agar Masuk video panjang Dan juga Cuma agak durasinya itu Agak pendek gitu ya Agar seimbang dengan Channel kita Nah Untuk menghilangkan iklannya Kayak gimana Nah Kalau mau Menghilangkan iklannya Kayak gini aja Bentar Nanti setelah ini Kita download Untuk Si apa namanya tuh Untuk proxinya Ya Proxy gratis pun disini Ini buat Agar gak ada iklan Jadi teman-teman Tinggal masuk dulu Ke chrome store Web store Web store Eh Salah Gak apa-apa Chrome store Sama aja Kayak gini Oke disini Kita Masukkan Adblock Adblock ini Buat Gak ada iklan Di youtube ini ya Di aplikasi youtube nya itu Udah aja kini Adblock Udah Kayak gini Jadi ini untuk Menghilangkan iklan Di aplikasi youtube nya itu ya Oke Nah Ini Teman-teman tinggal Disini Bisa menggunakan ini Menggunakan ini Mana aja bebas Yang penting Kalian bisa digunakan ya Abis itu teman-teman Tinggal di add aja Ya Add to chrome Udah beres Kebetulan disini Saya lagi digunakan Untuk push Push Ya push dollar lah Jadi gak usah di download Ini teman-teman Kalau misalnya ini gak bisa Iklannya masih ada Ganti lagi Addblock nya yang lain ya Karena ada yang bisa Ada yang enggak gitu ya Si addblock ini Ini ada yang support di handphone Ada yang enggak support di handphone gitu Nah Habis kayak gitu Nanti Kalau Buat durasi panjangnya Pasti gak ada iklannya gitu ya Bahkan main saya udah coba juga Nah Habis itu teman-teman Tinggal di play aja gitu Ini buat IP indonya ya Ini beresin aja Tontonnya Durasinya full semua Ini settingan yang sama ya Buat Untuk Di proxy nya itu Nanti Habis itu Teman-teman Kalau udah di setting Untuk proxy Oke Saya akan liatkan dulu ini Ini Saya udah di setting Buat produksi nya ini ya Nah ini Oke Kita liat dulu Nah ini udah Ini Terus kalian cek juga Pixel scan nya itu Ijau atau enggak Kalau belum hijau Ijau in Kalau udah hijau Kalian mainin Settingan Video nya sama Ya Settingan video nya sama Kayak seperti ini Nah Kayak seperti ini Cuma ketika Sama juga sih sebenarnya ya Ketika kalian mau mulai Kalian Tonton dulu video orang lain Tiga disini Dan kalau Menggunakan IP proxy Seperti biasa Si negaranya Harus dirubah dulu Negara disini Kita masuk ke setting Disini kena general Disini kena korea Udah lah Ini udah Korea ya Oh iya Udah korea Udah Udah sesuai Abis itu teman teman Tonton video orang lain Tiga disini ya Kita update dulu Biar kelihatan Ini udah masuk ke IP Eh korea Nah Kayak gini Tonton dulu video orang lain Tiga disini habis ditonton 3 video orang lain 1 menitan habis itu teman-teman langsung ke eksekusi eksekusi ke video yang kalian mau di push ya di watch later oke gini untuk kejar jam tayang tinggal play aja udah yang kamu gak pake ikan udah kasih tau tadi ya jadi teman-teman tinggal ikuti aja tutorialnya oke sekian video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman kita ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh